Aku itu kalau namanya insecure kayaknya semua hal, semua orang pasti pernah lah ya, itu hal yang wajar dan justru kalau misalnya aku ngerasa nih kok dia bisa ya dari situ, aku ngerasa kalau dia bisa kenapa aku nggak bisa gitu loh. Aku tuh jadiin insecure itu sebagai sebuah emosi positif, jadi kan ada ya insecure yang dijadiin emosi negatif, contohnya jadi iri, atau mungkin dia jadi sedih, dia kepikiran terus berhari-hari. Nah sebenernya tuh kalau menurut aku personally itu tuh nggak baik banget, karena bikin kita tuh jadi malah rendah diri kan. Jadi aku ada satu kata-kata yang aku suka banget, kan kita cewek nih, aku tuh selalu, mamaku selalu ngomong gini, cewek itu harus bisa mandiri, cewek itu jangan sampai kamu berpangku tangan sama laki-laki. Selalu apa ya kayak, take a risk or lose change, jadi kayak kamu mau ngambil resikonya atau kehilangan kesempatan yang siapa tau kamu jadi keren banget di tempat itu gitu. Hai guys, selamat datang di Stupers Podcast. Ini bakal jadi podcast pertama kali kita, jadi aku pengen kenalan dulu, perkenalkan nama aku Shani, boleh teman-teman yang lainnya? Halo, nama aku Helm Shania. Dan halo semuanya, nama aku Maureen Manuela. Ini semua, kenalin nama aku Kimberly Natali. Iya guys, jadi kita ini Stupers Batch 2 di ST22 at Empowerment Partner. So, topik kali ini kita nggak bakal yang berat-berat banget, kita ringan-ringan aja. Kita di sini bakal ngebahas tentang daily activity kita sebagai anak muda yang produktif pastinya. Walaupun topik kita ringan-ringan tetap pastinya meaningful. So, aku pengen tanya nih sama teman-teman, ini lagi pada, sibuk apa sih? Boleh dari aku dulu kali ya Shani ya. Boleh banget. So, aku kebetulan kan aku mahasiswa baru di Universitas Pajajaran, jadi paling aku masih masa adaptasi sama lingkungan kampus baru pastinya. Dan aku juga nanti bakal ngerantau, jadi lagi prepare buat nanti aku pindahan ke Jatinanger, terus aku ikut organisasi di kampus, kepanitiaan, ikut UKM. Pokoknya aku sebisa mungkin isi waktu luang aku, seproduktif mungkin sih. Oke. Lanjut ke aku kali ya Shani ya langsung. Kalau tadi ke Helen itu mahasiswa baru 4, nah aku itu adalah kelas 12. Aku masih kelas 12 di SM77 Jakarta. Dan akhir-akhir ini pastinya karena udah mulai tahun ketiga, lagi sibuk-sibuknya lah ya, sibuk-sibuknya sekolah. Dan tapi pastinya karena aku sebentar lagi, aku ikut kepanitiaan juga organisasi, dan organisasi aku juga maudemis, jadi ya sibuk di OSIS dan juga panitia sekolah gitu sih. Oke, terakhir berarti aku ya. Kalau aku hampir sama juga sama Maureen, karena kita sama-sama kelas 12, tapi aku tuh sekolah di SMA Negeri 50 Jakarta. Untuk sekarang ini sih kesibukan aku yang pastinya belajar, karena kan bentar lagi mau UTBK ya, pastinya kan mau masuk ke universitas. Selain itu karena aku juga ketua OSIS, jadi bener-bener sama juga nih sama Maureen, lagi sibuk untuk ngurusin organisasi, karena kan angkatan aku berarti udah mulai ngeser ya, kita tuh lagi sibuk banget untuk mempersiapkan itu. Selain itu aku juga lagi sibuk untuk mengikuti lomba-lomba sih, jadi kan lumayan ya sertifikatnya bisa ditaruh nanti di SNMPTN. Gitu sih, Shen. Oke, by the way nih gengs, FYI, Kelly ini termasuk salah satu stupers yang paling sibuk banget, yang paling padet banget jadwalnya. Pokoknya nih kalau kita mau meet atau mau apa gitu, pasti Kelly nih, sebentar ya, aku mau belajar dulu, aku lagi les. Bener banget. Bener banget kan. Ya aku mau meeting buat cup gitu-gitu, pokoknya Kelly paling full. Aku pengen tanya nih sama Kelly, gimana cara kamu ngebagi waktu time management kamu tuh tips-tipsnya gimana sih biar semuanya tuh kekejar, semuanya itu sesuai sama plan kamu gitu, gimana? Oke, sebenarnya kalau soal time management, aku tuh orangnya sangat terstruktur banget ya. Jadi, setiap aku menjalani hari yang baru, aku tuh udah tahu di isi kepala aku hari ini aku mau ngapain. Kegiatan ini tuh dari jam berapa sampai jam berapa, lalu dilanjut sama kegiatannya dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, terus selain itu tuh kalau aku tipe orang yang nggak nulis. Kan ada ya orang yang tipe nulis di memo atau mungkin nulis di buku. Kalau aku tuh lebih kepada, aku taruh di isi pikiran aku sih. Jadi, aku hafal gitu, aku menghafal. Terus, selain itu juga pastinya kalau soal time management ya guys, kita tuh harus disiplin ya nggak sih? Karena kalau misalnya kita tuh nggak disiplin, kita tuh nggak bisa melaksanakan apa yang menjadi tujuan kita pada hari itu dan juga hari-hari berikutnya. Kayak gitu sih kalau dari aku. Ya, bener banget sih. Kalau aku pribadi nih, aku aja tuh nggak bisa banget kalau misalnya diinget di kepala. Karena pasti ada aja yang lewat. Jadi, aku tuh harus ditulis. Apa nggak, aku pernah dapet tips juga nih dari Kak Helen di Google Calendar ya, Kak. Itu-itu emang membantu banget kita buat jadwal-jadwal kita, buat alarm kita. Oh, jam segini udah waktunya buat ngerjain tugas A. Jam segini udah waktunya kita buat meet. Apalagi kan kita di ST22 ini kan kita butuh waktu juga buat kita pendekatan ke PIC-PIC di sekolah. Nah, itu kan juga pake waktu dan pastinya itu perlu di strukturin lah, di atur gitu jam-jamnya supaya semuanya itu kedapetan yang pas gitu. Oke deh. Nih, Kel, kamu kan sibuk segala macam tugas, kap, OSIS, organisasi, pokoknya less gitu-gitu kan. Kamu ngebagi waktu buat main gimana? Kan kita anak muda. Iya dong, masa nggak main. Nah, kalau itu sebenarnya nggak boleh lupa sih, karena kan pasti kalau misalkan kita nggak main pada stres nggak sih ya nggak sih Kak Helen, Maureen. Benar, benar, benar. Kalau misalkan kita nggak main, nggak diimbangin sama main tuh stres. Jadi biasanya aku tuh main kalau misalnya semua deadline aku atau semua tujuan aku tuh udah tercapai gitu. Jadi aku lebih kepada, misalnya nih hari Sabtu aku mau main, berarti semua tugas aku tuh udah harus selesai dulu sebelum hari Sabtu. Prioritas ya? Iya, atau kalau misalnya benar-benar mepet banget nih, pengen main tapi juga ada tugas. Biasanya aku ngerjain tugas sambil main. Jadinya ngerjain tugas dulu terus abis itu main. Kalau aku sih gitu. Kalau Kak Helen atau Maureen gimana kira-kira? Sama sih, aku kurang lebih aku kayak gitu. Kayak misalnya udah ada plan nih, nanti sore mau main. Oh, pagi aku kerjain dulu apa yang nggak bisa aku kerjain. Dicicil biar pas udah deket waktunya tuh kita nggak keteteran. Dan prioritas tuh bener banget. Dan aku juga kayak tadi Shani bilang tuh aku sempat kasih tips nih ke adek-adek ini. Yang lagi sekolah. Pake Google Calendar. Jadi aku tuh pokoknya tau apa yang harus aku kerjain. Timeline-nya kapan. Dan kalau Google Calendar kan kita bisa dapet notif tuh dari email-nya. Jadi tuh bener-bener, oh iya ada ini. Aku harus kerjain dulu. Itu penting banget sih. Yang penting tau gitu porsi-porsinya untuk segala kegiatan. Aku setuju banget sih sama Kak Helen. Tapi kalau misalkan dibilang tentang cara bagi waktu. Aku berbeda sama Kak Kelly. Nah, aku tuh justru harus yang ditulis juga sama Kak Shani. Karena kalau misalkan aku ditulis di terstruktur ABCD. Hari baru nih kita lihat, oh hari ini gue kerjanya kayak gini-gini. Langsung ada motivasi gitu kan. Nah, terus aku juga sebenernya pake Google Calendar juga nih. Sedikit tips buat kalian yang mungkin nonton podcast ini. Google Calendar tuh bisa disusun sesuai dengan prioritas kita. Kayak warna ini, warna ini. Jadi karena kita terbiasa. Jadi semua kegiatan dan apapun upcoming list, upcoming text yang kita punya tuh. Gak bakal kelewet. Gitu sih kalau aku. Tapi nih Ren, kamu tuh, kamu kan 11-12 nih sama Kelly kan. Sibuk lagi, sibuk buat persiapan UTBK kan. Ada nggak sih kayak suka duka kamu gitu. Atau kalian pernah nggak sih nih kalian berdua nih? Kalau Kak Helen udah tenang lagi ya di PTN gitu ya. Udah masuk. Udah lewat. Kalian berdua kan masih ini kan, masih berjuang banget nih. Oh iya gengs. FYI aku paling muda di sini. Jadi aku pengen minta banyak tips nih sama Kakak-kakak super seni. Jadi aku pengen tanya nih, kalian berdua pernah nggak sih ngerasa kayak insecure gitu? Insecure-nya tuh kayak, kok bisa ya nih orang lebih produktif daripada gue? Padahal kalian kan sudah bisa dibilang cukup produktif. Nah tapi kalian pernah nggak ngerasa kayak, kok nih orang bisa ya dapet pencapaian ini? Tapi kok gue susah banget ya? Kok orang bisa ya ngelakuin hal ini, hal ini, hal ini? Tapi gue cuma bisa ngelakuin cuma sampai sini gitu. Gimana? Terus cara kalian buat grow up gitu? Buat bangkit lagi dari rasa insecure kalian tuh kayak gimana sih? Oke, mungkin aku dulu kayak ya Kel ya. Atau, oke. Aku dulu aja. Aku itu, kalau namanya insecure kayaknya semua hal, semua orang pasti pernah lah ya. Itu hal yang wajar dan justru kalau misalnya aku ngerasa nih, kok dia bisa ya? Nah dari situ aku ngerasa, kalau dia bisa kenapa aku nggak bisa gitu loh. Jadi aku jadiin motivasi. Dan sebenarnya kalau misalkan kayak gitu tuh, jangan dilihat dari sisi negatifnya. Ih kok aku kayaknya nggak sebagus dia ya? Tapi gimana caranya aku bisa fit to standarnya dia? Dan bahkan kita bisa lebih baik daripada dia kayak gitu sih. Dan kalau misalkan dihubungkan dengan UTBK tadi, yang pastinya ada lah ya suka dukanya dengan kegiatan-kegiatan yang sedang padat ini. Tapi pastinya itu lebih ke gimana kita manage waktu aja sih. Karena kan UTBK ini kita punya harus fokus, tapi kita juga yang pilih untuk ikut kegiatan yang sedang kita lalui sekarang gitu. Jadi pintar-pintar bagi tanggung jawabnya aja gitu. Kalau kamu gimana Kel? Nah iya aku tuh setuju banget sama Maureen. Pasti insecure itu adalah sebuah rasa yang wajar banget dan pasti pernah dirasain sama semua orang di dunia ini kan. Nah kalau aku juga sama kayak Maureen, dimana aku tuh jadiin insecure itu sebagai sebuah emosi positif. Jadi kan ada ya insecure yang dijadiin emosi negatif, contohnya jadi iri, atau mungkin dia jadi sedih, dia kepikiran terus berhari-hari. Nah sebenarnya tuh kalau menurut aku personally, itu tuh nggak baik banget. Karena bikin kita tuh jadi malah rendah diri kan. Jadi aku tuh lebih kepada, aku berusaha untuk bisa, mungkin nih ada seseorang yang bisa baik di bidang musik aspeknya. Nah aku tuh sama sekali bukan orang yang bisa di bidang musik. Nah aku tuh biasanya akan memperbaiki diri aku di aspek yang lainnya. Contohnya aku bisa di bidang olahraga, atau aku bisa di bidang akademik. Aku bakal tingkatin kemampuan yang aku punya, supaya aku nggak ngerasa insecure lagi sama orang yang punya talenta atau kemampuan di bidang musik. Terus kalau misalkan insecure dalam UTBK, itu pasti banget sih. Apalagi kelas 12 tuh bikin kita makin overthink, kayak gitu kan. Kayak takut gitu loh. Takut bakal keterima atau enggak nih ke PTN. Terus bisa nggak ya ngejar-belajar TPS, TPA dalam jangka waktu tuh yang sedikit banget. Terus ditambah lagi, kalau kita tahu kan TikTok tuh lagi rame-ramenya. Nah tahun lalu tuh di TikTok tuh bener-bener orang-orang nge-share kayak, misalnya mereka udah belajar UTBK mati-matian, tapi terus tiba-tiba nggak lolos. Terus sebenarnya tuh hal-hal kayak gitu bikin khawatir juga sih dalam diri. Nah tapi karena banyak khawatir kayak gitu tuh akhirnya aku jadi kayak ayo harus lebih rajin belajar. Orang-orang di luar sana aja tuh udah ada yang misalnya tuh udah selesai loh materi UTBK-nya. Mereka udah nguasain tinggal hatian soal. Sedangkan mungkin aku belum sampai kayak gitu. Jadi aku lebih jadi macu diri aku supaya bisa lebih baik dan pastinya bisa do the best. Oke mantap, mantap, mantap. Jadi nih, kalian berdua kan lagi berjuang buat masuk PTN. Sedangkan Kak Helen udah berhasil nih. Pasti Kak Helen ngelewatin berbagai macam suka duka juga. Boleh nggak sharing-sharing nih? Kak Helen suka duka di PTN tuh gimana sih? Terus Kak Helen kan masuknya dari jalur, ada deh. Pokoknya ada dari satu jalur. Nah Kak Helen bisa nggak ceritain tuh gimana Kak Helen bisa berhasil di jalur itu? Atau mungkin Kak Helen bisa sharing-sharing tentang omongan-omongan orang. Tentang omongan-omongan orang. Kalau masuk PTN lewat jalur itu tuh gimana-gimana? Boleh deh Kak Helen sharing-sharing ke aku. Eh, sharing-sharing ke kita semua. Oke, oke. Jadi aku tuh sebenarnya dulu mungkin bisa dibilang empat tempat aku sekarang itu bukan pilihan pertama aku pasti ya. Pasti kalian yang di Jakarta dan sekitarnya pasti adalah satu kampus itu hidaman semua orang ya kan. Aku tuh bener-bener dari jalur satu, jalur sampai empat jalur aku ikutin nggak dapet kampus sampai ke Surabaya, ke Malang. Semuanya aku nggak dapet. Aku total udah kayak sepuluh kali kali ketolak PTN. Terus sampai aku kayak, oh yaudah apapun jalannya pasti yang terbaik dong buat aku. Jadi kayak aku cari alternatif kampus lain. Dan aku tuh belok banget, jujur aku belok banget dari minat aku pertama. Kayak awalnya minat aku di ilmu politik. Terus makin kesini, makin kesini aku ikut SD22. Kok jadi kayak ada skill, ada bangkat yang keluar gitu. Kalian coba tebak aku di jurusan apa sekarang? Fakultas, fakultasnya. Komunikasi. Betul banget. Nah, aku tuh sekarang dikomunikasi dan itu tuh kayak aku tuh jujur aja, mamah aku tuh selalu dari aku kelas 11, dia selalu bilang kayak, Helen kamu tuh komunikasi aja, kamu tuh bagus banget dikomunikasi. Terus aku kayak, tapi Helen sukanya politik. Dan sekarang aku nyampeinnya dikomunikasi gitu. Maksud aku kayak, kalian buat nyari jurusan kan pasti kalian masih pada bingung kan nih. Betul tuh di, apa ya, kalian coba dalemin bener-bener, kalian harus tahu diri kalian. Sampai sekarang aku ada di SD22, jadi School Stroopers. Dan aku ada di jurusan yang satu bidang gitu sama School Stroopers. Jadi kayak, semuanya tuh yang penting kamu ikhlas, yang penting sabar gitu-gitu sih. Dan, apa ya, kesan-pesannya kalau di tahap itu tuh, kan pasti ada ya orang kayak, oh SNM mah, dia pinter dari kelas 10-nya aja gitu kan. Nggak ada perjuangan di UTBK. Tapi belum tentu, bisa aja emang orang itu, dia emang punya prepare dari awal. Sedangkan orang yang UTBK kan belajarnya kayak, oh, pas mau UTBK, ngedalemin materi pas mau UTBK, terus mandiri. Mandiri kan biasanya bisa terbilang kayak jalur belakang, yang kayak jalur-jalur yang buangan gitu kan istilahnya ya, kasar ya. Tapi kayak, yaudah, kalian tuh nggak usah dengerin itu. Dan aku tuh dari jalur mandiri. Dan nggak ada efek apapun buat aku. Yang penting, aku di tempat yang tepat, nyaman, dan baik buat aku gitu. Jadi kayak buat kalian nanti, buat masuk kuliah itu tuh pasti banyak banget cobaan, halangan yang harus kalian lewatin. Harus banyak kuat-kuat mental, itu tuh bener-bener harus banget. Tapi kalian nggak usah khawatir, karena balik lagi, aku paunya kemana, beloknya kemana, tapi ternyata aku bahagianya di tempat ini gitu. Gitu aja sih teman-teman. Kurang lebih. Iya, benar-benar. Benar sih. Jadi mau jalur apapun itu, kamu nantinya masuk ke suatu universitas, itu berarti emang udah rejeki kamu, udah jalannya Tuhan. Kamu buat berkembang di situ, buat kamu salurin minat bakat kamu, buat kamu kedepannya mau jadi apa, kamu salurinnya melalui universitas yang udah disiapkan Tuhan untuk kamu. Jadi mau jalur apapun itu, gengs, tenang aja. Kalau udah rejeki, rejeki. Kalau belum rejeki, nggak ada yang namanya belum rejeki. Emang rejekinya di situ, kan? Mau nantinya dia di PTS ataupun PTN, kalau misalnya dia rejekinya di situ, memang itu udah jalannya Tuhan yang terbaik untuk kita semua. Balik lagi, kayak ada pepatah yang bilang, kalau emas, dimanapun bakal tetap jadi emas. Jadi kalian harus fokus sama diri kalian. Mau kalian di PTS, PTN, mau di ngerantau kemana. Kalau kalian emas, yaudah kalian emas aja di tempat manapun itu. Jadi tenang aja. Semuanya tuh ada jalannya, semua tuh ada hikmahnya lah istilahnya ya. Betul. Nih, aku pengen tanya deh sama teman-teman. Kan produktif banget, banyak kegiatan. Kalian punya nggak sih role model atau motivasi gitu? Kalau aku pribadi, aku tuh nggak ada. Aku bukan nggak ada, belum ada. Belum ada model-model kayak orang yang aku jadikan. Motivasi gitu. Tapi aku lebih ke motivasi yang kata-kata gitu loh. Jadi aku ada satu kata-kata yang aku suka banget. Kan kita cewek nih. Aku tuh selalu, mamaku selalu ngomong gini, cewek itu harus bisa mandiri. Cewek itu jangan sampai kamu berpangku tangan sama laki-laki. Nah, itu makanya yang jadi motivasi aku sampai sekarang. Kalau sampai kapanpun aku jadi cewek harus mandiri. Ini pun semuanya ini, maksudnya nggak cuma buat cewek ya gengs. Maksudnya ini buat motivasi kita aja. Kalau kita sebagai cewek tuh juga harus cari kemampuan kita tuh di mana sih? Jadi kita nggak yang cuma berdiam diri, nggak cuma yang berpangku tangan gitu. Hanya ber... Apa namanya? Bergantungan gitu. Ya, itu bergantungan sama laki-laki. Jadi kita tuh harus cari kegiatan kita apa gitu. Kalau kalian tuh ada nggak sih motivasi atau mungkin kayak role model orang gitu yang kalian... Kayak kalian apa sih? Suka banget gitu. Kagumin banget. Pastinya ada nggak sih gengs? Ya kan? Aku ada sih pasti. Cuman aku duluan ya, kalau aku tuh balik... Aku sama kayak Shani. Aku lebih ke kata-kata dan motivasi buat diri aku sendiri. Kayak mungkin aku kagum kayak... Siapa yang nggak tahu Mbak Nana, ya kan? Mbak Nana tuh udah kayak... Mbak Nana mau diayun deh. Itu tuh udah kayak... Wah, udah paling keren deh. Cewek paling keren gitu kan. Tapi kalau aku tuh selalu... Apa ya kayak... Take a risk or lose change. Jadi kayak... Kamu mau ngambil resikonya atau kehilangan kesempatan yang... Siapa tahu kamu jadi... Keren banget di tempat itu gitu. Jadi kayak... Gimana ya? Kalau aku orangnya tuh... Ada kesempatan apapun... Pasti bakal aku ambil. Karena kalau aku nggak nyoba... Aku nggak akan tahu itu rasanya gimana. Coba kalau Kelly atau Maureen gimana? Kelly dulu coba. Nah, aku setuju banget sih sama... Statement ke Helen di mana... Take a risk or lose the change. Karena sebenarnya itu terjadi juga nggak sih... Pasti sama kita pas mau masuk ST22 kan. Itu pasti ada... Ya kan? Pasti itu kayak ada... Mungkin karena kita masih SMA... Ini tuh juga kalau aku personally nih... Kesempatan pertama aku... Untuk bekerja di dalam sebuah company... Terus bisa punya income. Income yang secara langsung... Itu bisa didapat per bulan gitu ya. Biasa aku mungkin punya income... Tapi itu cuma dari menang-menang HD lomba... Atau mungkin dari orang tua. Nah, pas awal aku mau masuk ST22 tuh... Aku rada ragu kan. Aku bisa nggak ya bagi waktunya... Aku yakin nggak nih bisa kerja waktu SMA... ST22 ngasih benefit apa sih? Apa yang aku bisa kasih ke mereka? Nah, tapi akhirnya karena aku nggak mau... Apa namanya? Aku nggak mau kehilangan kesempatan... Akhirnya aku apply aja ya kan. Pertama tuh waktu itu aku ingat banget... Pendaftarnya tuh by Google Form. Terus ternyata keterima... Akhirnya melalui seleksi tahap 1, 2, 3... Dan sampai akhirnya aku sama teman-teman semua... Ini berempat bisa sampai di sini. Bisa jadi bagian dari ST22. Bisa jadi bagian dari School Stroopers. Jadi sebenarnya guys yang penting banget ya... Menurut aku sebagai sebuah individu... Kita tuh pertama harus percaya diri dulu. Karena dengan kita percaya diri... Pasti tuh kita akhirnya jadi... Secara nggak langsung kita sayang sama diri kita sendiri. Terus kita tuh jadi berani mau ngapain aja. Karena kita yakin diri kita tuh bisa. Tapi ingat ya guys... Kita nggak boleh overpede. Kita harus memposisikan juga diri kita... Dimanapun kita berada. Jadi intinya sebagai anak muda tuh... Sebisa mungkin karena kita masih muda... Kita belum punya tanggungan. Kalau kata orang dulu tuh... Kalau kita udah nikah... Istilahnya kita tuh punya banyak tanggungan kan. Punya banyak tanggung jawab juga. Harus ini, harus itu. Harus mikirin anak. Atau mungkin harus mikirin suami dan lain-lain. Tapi selagi kita masih remaja... Masih diri kita doang yang kita punya... Dan kita bisa kontrol. Itu tuh kita harus mencoba... Berbagai macam pengalaman. Karena nantinya tuh pas kita udah gede... Pas kita udah masuk ke dunia yang bener-bener real... Dunia pekerjaan dan lain-lain. Kita tuh paling nggak udah punya pengalaman. Gitu sih guys. Oke. Aku juga setuju banget sama Kaylee. Berarti tinggal aku ya. Kalau misalkan ditanya role model itu... Pasti banyak ya orang-orang yang inspiratif... Dan kita kagumin. Dan jujur aku nggak bisa pilih satu. Mungkin sekarang aku belum punya. Tapi ada satu quotes yang selalu aku pegang itu... Do something now that your future self will thank you for. Jadi kayak lebih ke apa ya... Ngingetin kita tuh jangan pernah takut buat mulai kesempatan. Kalau bisa hari ini kenapa nggak? Kenapa harus tunggu-tunggu besok? Bisa-bisa besok belum ada kesempatan lagi. Belum tentu ada kesempatan lagi kan. Dan pokoknya jangan pernah takut untuk ambil langkah baru. Mau itu nanti gagal. Mau nanti malah jadi... Apa ya... One step in your life yang bener-bener ngerubah kalian. Itu nggak ada yang tahu. Tapi yang penting kalian udah mulai. Udah punya pengalaman baru. Dan di dalam prosesnya itu pasti ada... Ya suka dukanya. Tapi berani sama nggak pede itu semuanya hal yang wajar. Tapi gimana kita overcome fear kita. Untuk bisa dapet diri kita yang sebenarnya itu... Oh aku minatnya di sini. Aku sukanya di sini. Dan ternyata aku baiknya di sini. Aku gitu sih. Bener banget. Aku tambahin dikit ya. Kayak temen-temen aku aja tuh sampai bingung. Kayak kamu kenapa sih Lan? Semuanya tuh diambil. Semuanya diikutan. Kayak ya kenapa enggak gitu kan? Kayak kenapa enggak? Selama aku bisa. Selama aku tahu cara bagi waktunya. Sampai kayak bener-bener temen aku kaget. Kayak lo ngapain di ST22? Lo kan ada ini, lo ada ini. Lo kan masih ospek jurusan gitu-gitu. Tapi kayak yaudah. Kayak aku tahu diri aku. Semua yang kita lakuin itu kita juga yang tahu diri kita tuh bisa apa enggak. Jadi kayak yaudah. Jangan pernah dengerin kata-kata orang. Yang penting kalian bisa kasih potensi yang lebih buat diri kalian gitu. Jadi sebenarnya kita harus ngenal diri kita sendiri ya kan? Iya betul banget. Jadi kita tuh tahu kemampuan kita di mana. Terus jangan peduliin apa kata orang sih itu sebenarnya paling penting. Jadi yang paling pertama pastinya jangan takut ambil resiko. Kalau ada kesempatan coba. Karena kita enggak pernah tahu kalau kita enggak coba kan. Yang kedua pastinya enggak masalah kita coba. Seberapa banyak kita coba itu enggak masalah. Tapi tetap harus fokus. Jadi jangan banyak-banyak. Tapi satu aja enggak fokus gitu kan. Jadi walaupun banyak tetap satu persatunya itu kita per detailnya itu kita fokusin. Per detailnya itu kita tekunin. Jangan setengah-setengah gitu. Oke gengs. Aku bingung yang menanya apa lagi nih. Anyway. Kalian ini selama pandemi gini ada yang berubah enggak sih? Dari. Sumpah ya aku aja tuh belum pernah ngerasain masa SMA. Karena pandemi. Iya Shani paling belum pernah. Iya itu jujur menyedihkan ya Shani. Gak apa Shani bentar lagi kita offline kan. Corona udah Alhamdulillah membaik ya. Udah lebih panjang gitu. Eh tapi kamu di Unpat kan bareng kan gini. Amin. Amin. Eh tapi aku kan masih kelas 11. Ada enggak sih tips trik yang perlu aku lakuin dari sekarang gitu. Dari kelas 11 ini buat persiapan ujian. Persiapan masuk PTN gitu. Ada enggak sih kira-kira gengs? Kayaknya dari Kahelan dulu nih yang paling berpengalaman. Persiapan masuk PTN nih. Sejak dini. Eh persiapan sejak dini. Persiapan sejak sekarang. Persiapan sedini mungkin ya. Seperti gimana ya. Jadi kalau aku tuh udah les dari kelas 11. Semester 2. Terus abis itu kayak aku latihan soal dan lain-lain. Cuman aku anaknya tuh enggak bisa di push. Jadi makin aku kayak. Aduh aku harus belajar. Harus gini-gini. Itu aku makin kayak. Jadi enggak sehat gitu loh buat diri akunya. Jadi kayak aku tuh tipe orang yang kayak. Kalau lo mau belajar. Ya lo harus seneng dulu. Percuma kalau enggak seneng. Ngerti enggak sih jadi kayak enggak masuk gitu. Kalau aku tipenya kayak gitu ya. Kayak persiapin pasti materi. Latihan soal. Cari. Bukan koneksi sih ya. Lebih kayak referensi. Gimana sih UTBK tuh. Kayak bagi-bagi pengalaman gitu. Terus sama siapin mental. Gitu. Oke berarti. Emang mulai dari sekarang aku perlu latihan. Udah mulai latihan. Soal-soal UTBK kali ya. Dari kelas 11 ini ya. Bener banget. Harus kamu cari-cari dari sekarang pokoknya. Habis latihan. Karena banyak banget yang kayak. Apa sih namanya. Dia mereka kayak sedih banget karena. Ngerasa kurang waktunya gitu. Ngerasa mepet banget sekarang. Padahal gue belum tahu materi 100%. Tapi ini waktunya udah mepet. Jadi emang kita perlu banget. Persiapan sejak awal. Persiapan sedih mungkin. Supaya hasilnya nantinya pastinya maksimal. Jadi kita gak ada penyesalan di akhir gengs. Jangan sampai tensa gitu. Dan kalian tuh juga harus tahu waktu ya. Jangan sampai. Aku tuh ada pengalaman temen aku. Kayak dia kelewat UTBK. Itu kan sedih banget ya. Kayak. Ini aku bukan akan takutin ya. Ini aku mau kalian prepare. Biar kalian siap. Kalian tuh bener-bener harus. Kalau aku kalah di UTBK. Karena aku jujur banget. Aku tuh tahu banget pas di UTBK. Aku ngeblank. Karena aku tuh anaknya nervous banget kan. Pas lagi gini. Ya Allah ini kanan-kiri. Semua saingan aku. Gimana dong. Gitu kan. Jadi kayak. Aduh udah kenekan banget. Dan walaupun prepare-nya udah dari kelas 11 tuh. Rasa kalah tuh masih ada. Ngerti gak sih? Kayak. Walaupun usaha kalian sebagaimana mungkin. Kalau bukan tempat kalian disitu. Bukan waktu tempat. Bukan waktu kalian untuk dapet itu saat itu. Ya. Gak akan dapet. Jadi gak. Jadi kalian gak boleh nyalahin diri kalian sendiri. Yang paling penting ya. Gak boleh nyalahin diri kalian sendiri. Benar-benar. Walaupun nantinya kalian gak mendarat di PTN yang kalian inginkan. Kayak itu. Semua ada jalannya lagi. Gitu teman-teman. Ya. Dan yang aku denger dari kakak kawas. Kakak kawas aku juga sebenarnya jangan terlalu dipush banget sih guys. Benar-benar. Karena kita bakalan kayak. Kayak feel too much pressure gitu gak sih. Jadi yang penting. Nanti stress. Ya. Belajar. Tapi tetap bagi-bagi waktu juga. Jangan stress-stress banget. Karena. Jangan gak blankin ya otak gitu loh. Ya. Sumpah. Aku tuh lesnya offline kan. Pas pandemi ini tuh. Les aku tetap offline. Dan. Abis les aku sempetin dulu duduk sama teman-teman. Terus pulang istirahat. Karena udah belajar di les. Iya. Jadi kayak. Yaudah. Kamu terus jangan maksain otak kamu buat. Masukin semuanya. Ngerti. Tapi orang beda-beda ya. Kalau aku kan tipenya gak bisa. Kalau makin dimasukin tuh makin. Capek. Gak mau. Gitu. Dan dicontoh ya. Tapi aku gak baik ya teman-teman. Tapi sama banget. Aku paling gak bisa. Kalau belajar dalam tekanan gitu. Jadi harus muktnya tuh harus bagus. Apa gak ya. Bawaannya tuh. Bukan bawaan kesel gengs. Bawaannya pengen nangis. Ngerti soal. Ampun. Ini gimana. Jadi emang kayak kita perlu banget. Persiapan dari awal. Karena aku sempet liat banget di TikTok ya. Hucu banget. Masa dia itu. Ketiduran. Pas UTBK. Iya. Itu. Itu keren banget. Itu kayak. Hah kenapa bisa ketiduran itu tuh. Pasti kecapean gak sih. Karena terlalu nge-push. Oh enggak. Guys. Jadi pengalaman aku di UTBK. Jadi misalnya ada soal nih. Kamu ngerjainnya tuh bener-bener. Fokus banget gitu. Sampai pas udah selesai. Eh waktunya sisa 10 menit. Itu kan lama banget ya. Itu aku kejadian di TPA. Yang materi-materi. Kan aku IPS ya. Jadi bacaannya. Baca. Jawab. Selesai. Kalau IPA kan masih ngitung ya. Kalau ini kan aku IPS. Jadi langsung baca. Jawab. Selesai. Itu waktu sisa. 10 menit. Kebayang gak. Kayak ya Allah gabut. Gue ngeliatin orang. Masih mikir. Kayak aku udah gak tau mau jawab apa. Karena kayak menurut aku udah bener. Ngerti gak sih. Iya. Dan itu tuh yang bikin kayak. Hah. Kok. Jadi kayak nganggur. Terus jadi ngantuk. Gitu-gitu sih. Itu ada banget. Kebelet pipis. Ngantuk. Itu tuh. Uh. Sensasinya. Banyak kendala-kendalanya. Kita akan merasakannya. Kel. Rin. Nanti. Sebentar lagi ya. Harus. Ya kalian harus siap-siap ya. Soalnya aku nungguin nih. Diunpat nih. Aduh. Pembahasan malam ini bikin deg-degan ya. Wala makin takut ya. Iya nih. Bikin makin kerasa ya. Pressure-nya. Bapak bisa-bisa. Tapi kan by the way. Berarti kalian bertiga tuh. Tipe orang yang gak bisa belajar. Dalam tekanan kan. Nah. Iya. Aku tuh kebalikannya. Mungkin karena aku terbiasa hidup dalam tekanan. Jadi kalau misalkan. Definisinya tuh agak. Hah. Kenapa nih tertekan. Jadi kalau belajar pun. Kalau misalkan dalam keadaan tertekan tuh. Aku bisa aja gitu. Malah ini ya. Malah terguncang ya. Iya malah hati aku tergugah. Kayak ayo cepat. Kita harus belajar dengan baik. Gitu kan. Beda kan guys. Kalau ketua asis yang ngomong kan. Beda-beda. Pasti udah mulai. Megalikannya tuh udah beda vibesnya. Kayak. Wow. Wow. Vibesnya langsung serius ya. Langsung kayak. Aduh. Aduh. Ketua asis gitu. Kalau aku tuh gak ada perannya dulu. Di SMA atau gimana. Kayak gitu juga. Sebenernya tuh aku dapet tipsnya dari Youtube gitu kan. Aku cari cara belajar efektif. Terus tuh pokoknya. Aku tuh sering banget kan. Belajar dalam tekanan. Kayak malam-malam gitu. Capek banget. Udah mau nangis-nangis. Sebenernya tuh kalau tips dari Youtube tuh katanya. Gak apa-apa. Kayak kita tuh nangis dulu. Mungkin 5 sampai 10 menit. Tenangin diri. Terus. Kita tuh harus kayak mencari suatu kegiatan. Yang bisa bikin kita tenang. Nah. Kalau aku tuh bisa tenang kalau makan. Jadi aku kalau belajar. Itu biasanya kalau udah dalam tekanan tuh. Aku coba makan dulu. Minum. Abis itu pas udah tenang. Akhirnya aku belajar lagi. Nah. Atau bisa juga tuh tidur. Katanya tuh kalau misalkan kita tidur. Sekitar 15 sampai 30 menit. Itu tuh sebenernya bisa nge-refresh otak banget gitu loh. Jadi yang udah capek. Akhirnya tuh bisa ke-refresh lagi. Tapi sarna aku. Kalau tidur tuh jangan kelebihan dari 30 menit. Karena sering kebablasan. Ya banget. Sumpah. Aku tuh kalau tidur. Ya Allah. Kayak orang. Kayak orang pingsan. Sampai kayak mamaku bilang nih. Udah di pagi. Tidur betah banget. Kalau istirahat tuh perlu. Istirahat perlu. Nangis perlu. Jangan sok kuat deh. Intinya ya guys. Ya jangan sok kuat. Kalau mau nangis-nangis. Aku juga gak apa-apa. Karena aku udah kuat di masa mati. Kayak gini nih. Bisa termasalah. Jadi nanti malam kita telepon. Ya ya sekarang. Oke deh guys. Jadi nih. Bener banget yang tadi kita udah bahas. Kita harus pinter-pinter ngebagi waktu. Time management kita itu harus kita berbaikin sebaik mungkin. Mulai dari. Bisa dari cara Maureen tadi ngelist. Atau ngelist di Google Calendar. Mulai dari caranya Kelly diingat. Supaya jadi kebiasaan juga kalau diingat kan. Terus pastinya walaupun kalian insecure gak apa-apa banget. Asalkan kalian mau bangkit. Jangan kalian semakin terpuruk. Semakin malah menurun prestasi-prestasi kalian. Jadi kalian harus bangkit juga. Kita sama-sama bangkit. Buat tetap produktif. Tetap melakukan hal-hal positif. Yang tentunya akan berdampak baik di kehidupan di masa depan kita. Dan pastinya kita perlu motivasi juga. Entah itu coach. Atau entah itu role model. Atau seseorang gitu ya. Seseorang yang bisa kita kagumin. Yang bisa jadi motivasi kita untuk setidaknya bukan menjadi seperti sama dia. Tapi setidaknya kita sama-sama suksesnya sama kayak dia gitu. Oke deh gengs. Mungkin segini aja kali topik kita ya. Jangan berat-berat. Udah malam nanti kebawa ampe mimpi. Besok Kelly kayaknya mau ada webinar nih. Lima jam. Webinarnya dari pagi sampe malam nih kayaknya. Iya lima jam. Betul kan? Aku yang tau sih. Cek si sibuknya emang. Iya. Sekarang malam. Aku harus telpon Kak Helen. Iya bener ya. Kamu nangis-nangis. Iya nangis-nangis dulu ke Kak Helen. Aduh Kak Helen bagi tipsnya Kak Helen. Boleh-boleh. Aku open ya guys. Open. Silahkan yang mau curhat. Oke deh gengs. Segitu aja dari kita. Semoga umumun-umumun kita tadi memotivasi-motivasi kita yang sekecil apapun itu mungkin akan berdampak di teman-teman yang nontonin kita nih. Yang dengerin kita. Semoga aja apa yang kita udah bahas hari ini meaningful dan insightful pastinya. Oke. So guys. Bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Tangan takut tutupu apapun ya. Bye. Soalnya. Take a risk. Bye. Lose the change. Lose the change. Wuh. Mantap. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.